Bantuan dari Presiden melalui Kementerian Sosial ini, sasarannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjaga selama masa pandemik ini. Jadi kalau tidak ada instruksi dari Bapak Presiden, program ini belum tentu ada. Jadi terima kasih untuk Bapak Presiden, kami bisa menjalankan program ini dengan mitra kami PT. POS. Program ini PT. POS Indonesia menyalurkan BST sejak bulan April selama 3 bulan sampai bulan Juni dengan nominal Rp. 600.000 dilanjutkan dengan BST kembali dari pemerintah sebesar Rp. 300.000 dari bulan Juli sampai Desember nanti. Saya sudah menerima bantuan 7 kali. Jumlanya Rp. 600.000, Rp. 300.000, Rp. 300.000 lagi. Kemarin Rp. 300.000. hadir mengambil di kantor POS sendiri, seperti mungkin penerima BST yang lanjut usia ataupun sakit. PT. POS sanggup melayani juga untuk menyalurkan secara langsung kepada penerima di alamat sesuai penerima tersebut. Nama saya Jaryatun. Saya di sini menemani Ibu Tan Puyo. Ibu Tan Puyo usianya 73. Kalau menemani Ibu Tan, sampai 2 tahun. Ibu Tan sakit sejak 2 tahun yang lalu. Sakitnya jatuh di kamar mandi. Ada 205 orang yang kita lakukan antaran. Itu dengan berbagai sebab. Ada yang misalkan udah-udah sepuh, kemudian juga ada yang sakit. Kalau kami temui, itu kan memang sangat dibutuhkan oleh mereka, walaupun nilainya cuma Rp. 300.000 sampai Rp. 600.000. Pelaksanaan Bansos ini memang tidak hanya sekedar penerima KPM, tapi juga orang-orang di sekitar yang ini. Dengan mereka mendapatkan bantuan seperti itu, pedagang-pedagang Haki 5 itu juga mendapatkan efek positifnya, maka itu menjadi perekonomian itu jadi lebih dinamis. Dan mereka antusias, mereka bersemangat lagi untuk berdagang, akhirnya semakin lama semakin jadi lebih produktif mereka semua untuk melakukan usaha-usaha. Yang pasti, saya bangga di mana saya juga berkontribusi untuk perusahaan ini membantu masyarakat dampak COVID-19 ini yang sangat besar. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Kementerian Sosial umumnya dan PT. POS Indonesia bersinergi dalam hal meringankan beban masyarakat Indonesia, di mana banyak sekali yang terdampak oleh COVID-19 ini. Saya menggunakan bantuan ini dibuat makan, dibuat butuhan hari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kementerian Sosial, dan juga kantor POS atas BSD yang saya sudah terima. Matur Nuwun Pak Jokowi, Matur Nuwun Komensos, Matur Nuwun Ibu Risma, Matur Nuwun Kantor POS Surabaya yang sudah mengantar BSD ke rumah kami. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.